Sobat Youtubers kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan menyaksikan aksi-aksi dari para pemain sekolah olahraga nasional Sriwijaya atau Son Sumsel atau milik Pemprov Sumsel yang menghadapi PS Sumatera Utara dalam pertandingan final perebutan juara seri nasional Andalus Cup yang digelar di Stadion Athletic Jagabaring pekan lalu kita saksikan aksi-aksi dari kedua tim di mana PS Sumut sempat melakukan serangan-serangan balasan namun ketanggungan di belakang Son mampu menjaga gawang mereka tidak dua bolan sementara ini dia serangan balik dari Son yang kemudian berbuah gol ya ini dia ya terjadi kemelut kemudian bola dikuasai oleh Edisa Putra yang mencetak gol tunggal dalam pertandingan ini ya di babak pertama Son unggul dengan skor 1-0 atas sumut ya ini dia ofisial dari SK Oson karena tim ini memang berasal dari SK Oson atau sekolah khusus olahraga milik Pemprov Sumsel ya ini dia di babak kedua ya di babak kedua Son tetap menguasai permainan beberapa kali peluang yang gagal dimaksimalkan ya setidaknya 3 sword on goal yang gagal dimaksimalkan oleh para pemain dari sekolah olahraga Sriwijaya Nasional yang berkedudukan di Jagabaring ini ya ini mereka adalah para pemain atau bibit-bibit yang akan memperkuat Sriwijaya FC di masa mendatang ya ini dia dimana momen wasit meniup kuit panjang tanda berakhirnya pertandingan dan sekolah olahraga Nasional Sriwijaya atau Son Jagabaring berhasil meraih juara 1 dalam pertandingan ini dan menjadi wakil Indonesia Son akan menjadi wakil Indonesia yang berikutnya meraih juara yang akan dibelar di Singapura ia media mohon ya